Kita harus memiliki kemampuan melayani. Service orientation merupakan kemampuan dan keinginan untuk membantu dan melayani orang lain sebaik mungkin, agar mereka tidak terlalu terbebani. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Untuk negosiasi, yaitu dihatikan sebagai kemampuan berbicara, bernegosiasi dan meyakinkan orang lain dalam aspek pekerjaan. Walaupun sulit, tapi ini harus bisa kita lakukan. Karena sebuah pekerjaan diperlakukan kesepakatan bersama. Meskipun tidak semua orang secara alami memiliki kemampuan seperti ini, namun hal ini dapat kita kuasai dengan banyak latihan. Pembiasaan diri dan kemampuan dari diri kita sendiri. Untuk yang terakhir adalah cognitive flexibility. Nah, yang terakhir adalah ini, yaitu kemampuan untuk pengalian dalam berpikir sesuai kebutuhan yang diperlukan. Ini berarti harus mampu menyusun secara spontan suatu pengetahuan serta membuat best-up untuk dapat menyusunakan dengan keperluan dan berbicara keuntutan berikutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! !